Saudara bantuan dari sejumlah organisasi maupun lembaga swadaya masyarakat mulai disalurkan untuk pengungsi rohingya yang berada di Balai Mesuraya Aceh. Pasca bantuan dari Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, bantuan lainnya terus mengalir dari sejumlah elemen masyarakat dan sejumlah tokoh politik Aceh untuk pengungsi rohingya yang berada di Balai Mesuraya Aceh. Bantuan berupa mainan anak-anak secara simbolis diserahkan kepada pengungsi. Bantuan yang diserahkan ini diharapkan bisa dimanfaatkan oleh anak-anak pengungsi untuk bermain. Sementara itu para pengungsi masih menunggu kepastian dari pemerintah untuk lokasi-relokasi tempat penampungan yang lebih layak.